Bakteri Propionibacterium agnes Adalah bakteri gram positif yang memiliki bentuk sel batang Ukurannya bervariasi antara 1 sampai 1,5 mikrometer Bersifat memotir, tidak membentuk spora dan dapat tumbuh di udara Bakteri ini juga memerlukan oksigen Mulai dari aerob atau anaerob fakultatif sampai ke anaerob Bakteri ini dapat melakukan fermentasi glukosa Sehingga dapat menghasilkan asam propionat dan asetat dalam jumlah yang banyak Adapun, klasifikasi dari bakteri Propionibacterium agnes adalah sebagai berikut Propionibacterium agnes dapat menyebabkan acne vulgaris atau jerawat Predileksi jerawat biasanya tumbuh pada daerah yang memiliki kelanjar sebasea terbanyak Seperti wajah, bahu, dada bagian atas, dan punggung bagian atas Adapun, bagian yang kadang terkena jerawat adalah leher, lengan bagian atas, dan glutea Propionibacterium agnes dapat juga menjadi penyebab infeksi pasca operasi Endokarditis, sinovitis, pustulosis, sindrom osteitis, dan sarcoidosis Beberapa penelitian juga mendapati Propionibacterium agnes sebagai kontaminan produk darah, kultur jaringan, dan luka bedah Peranan Propionibacterium agnes dalam punggungan jerawat sendiri Yaitu dengan memecah triglycerida yang merupakan salah satu komponen sebum atau minyak pada kulit manusia Menjadi asam lemak bebas Sehingga menyebabkan kolonisasi bakteri Propionibacterium agnes Hal ini memicu terjadinya inflamasi Ditambah, antibody dari antigen terhadap dinisial Propionibacterium agnes Meningkatkan respons imun dengan meningkatkan aktivitas komplemen Ada pun enzim yang sangat peka terhadap hal ini adalah enzim 5-alpha-ladutase Yang dapat mengubah enzim testosteron menjadi dihidrotestosteron Memiliki aktivitas yang tinggi pada kulit yang mudah berjerawat Bakteri Propionibacterium agnes dapat tumbuh dengan baik pada musim dingin dan kurang tahan pada musim panas Kenapa? Karena signal UV dari matahari dapat membunuh bakteri ini pada permukaan kulit Dan dapat menunggu hingga epidermis bagian bawah dan dermis bagian atas Sehingga berpengaruh pada bakteri-bakteri yang berada di bagian bawah granula sebasa Propionibacterium agnes merupakan flora normal pada kulit Dan terdapat di beberapa bagian tubuh lainnya Bakteri ini sebenarnya sudah ada sejak kita lahir dalam jumlah sedikit Namun akan bertambah banyak pada usia pubertas Kulit merupakan habitat utama dari bakteri ini Bakteri ini tidak hanya menginfeksi anak-anak atau remaja Bakteri ini juga menginfeksi orang dewasa Bahkan International Dermal Institute menyebutkan bahwa bakteri ini mengalami peningkatan pada usia dewasa Sekitar 40-50% orang dewasa berusia 20-40 tahun mengalami masalah jarawat ini Ada pun dari beberapa jurnal yang dikaji Terdapat punya sekali kandungan alami yang dapat menghambat pertumbuhan dari bakteri ini Contohnya ada 5 yang saya kaji Yang pertama ada bawah merah Daya hambatnya terbilang lemah Biji pareh daya hambatnya lemah juga Dan ada daun buai yang memiliki daya hambat kuat Ada daun singko yang memiliki daya hambat lemah Dan biji manga yang memiliki daya hambat lemah pada bakteri propionibacterium agnes Temuan terbaru mengenai bakteri propionibacterium agnes ini adalah sedang dikembangkannya vaksin dari bakteri ini Vaksin pada umumnya bekerja dengan melatih sistem imun Untuk mengenali ancaman dari bakteri atau flus tertentu yang dianggap membahayakan Namun pada vaksin jerawat ini memanfaatkan antibodi yang dapat membunuh protein beracun Yang merupakan produk dari bakteri propionibacterium agnes ini Nah sekelompok ilmuwan dari California, San Diego sedang mengembangkan vaksin ini Yang dapat atau mampu memberantas penyebab jerawat Eric Huang merupakan kepala penelitian mengatakan bahwa jerawat disebabkan oleh flora normal Yaitu bakterini, bakteri propionibacterium agnes Nah namun para peneliti tidak dapat membunuh bakteri ini Karena dalam beberapa hal bakteri ini justru baik untuk tubuh Sehingga vaksin ini diciptakan secara khusus untuk membunuh protein yang beracun Yang menyebabkan peradangan penyebab jerawat Jadi bisa dikatakan vaksin ini tidak membunuh bakteri secara keseluruhan Namun hanya menghilangkan protein atau produk-produk dari bakteri ini Yang menyebabkan infeksi atau peradangan yang menyebabkan jerawat Namun vaksin ini masih dalam tahap perkembangan dan belum dapat digunakan Oleh sebab itu kita dapat mengatasi bakteri propionibacterium agnes ini Dengan langkah-langkah pencegahan Seperti yang pertama Jangan mencuci muka terlalu sering Karena ketika kita mencuci muka otomatis minyak pada kulit itu akan hilang juga Nah memang produksi minyak akan menyebabkan bakteri ini tumbuh Namun ketika kulit kita mengalami kekurangan minyak juga Akan memicu pertumbuhan bakteri ini lebih banyak lagi Yang kedua Menghindari stres berlebih Saat stres Kondisi jerawat pada wajah dapat memburuk Karena tubuh memproduksi lebih banyak hormon Kortisol atau hormon stres yang dapat memicu produksi minyak berlebih Nah untuk meredakan stres Kita bisa melakukan meditasi Seperti mendengarkan musik favorit Dan melakukan hobi atau kesukaan kita Selanjutnya Konsumsi air putih yang cukup Kenapa? Karena ketika tubuh kita mengalami dehidrasi Itu dapat memicu produksi minyak berlebih pada kulit Sehingga dapat menimbulkan bakteri Propionibacteri agnes ditumbuh dengan baik Nah oleh sebab itu Disarankan untuk kita minum air putih yang cukup Yaitu sekitar 8 gelas per hari Selanjutnya Anda berolahraga secara rutin Hal ini dapat melancarkan sirkulasi darah Dan melancarkan suplai oksigen pada kulit Hal ini dapat mengontrol keseimbangan hormon Yang mana dapat mencegah dan mengurangi Munculnya jerawat yang disebabkan oleh Bakteri Propionibacteri agnes ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!